Ini dia kita lihat, oh syuting langsung, oh hampir saja tadi syuting langsung, dilepaskan dari luar kotak penalti, hampir saja menyulitkan tadi Andri Tani, ya kita lihat syuting yang keras tadi oleh Eka Febri. Riko Siman Juntak kali ini mencoba bola bagi bersihnya Jakarta, bukan kepada Mota, Mota Crossing dan ini 7, Simic! Goal hafalan, goal SOP, goal yang sering kita saksikan namun tetap tidak terantisipasi, sebuah crossing yang diberikan oleh Siman Juntak Riko dan diselesaikan oleh Marco Simic di menit ke-13, Superbion Persija, unggul 1 goal. Iya, Marco Mota memberikan umpan yang akurat kepada Marco Simic, kita lihat umpan melengkung dan Marco Simic yang tidak terkawal sama sekali. Melakukan diving header, toh, itu dia! Untuk membobol gawang dari Jandia Eka Putra dengan peluang pertamanya di pertandingan ini. Kuasai bola, kasih lagi pada Tonci, tapi dikawal dengan baik oleh para pemain PSIS. Kita lihat Jonathan kali ini, Jonathan mencari ruang dan jump, bro! Wuuuuh! Sebuah penyelamatan dari tangan Andri Tani yang mampu membuat gawang Persija aman. Sebelumnya juga ada tendangan jarak jauh. Kita lihat dari Eka Febri dan kali ini, Jonathan Cantilana mendapatkan bola. Kita lihat dengan komar, dia syuting. Oh, what a save dari Andri Tani dengan satu tangannya. Jonathan sekarang lakukan tendangan. Menjelamatan, bro! Penyelamatan lagi dari Andri Tani dengan dua tangan, mampu menghalau heading yang sudah sangat baik. Dilakukan oleh PSIS Semarang. Oh, 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 tapi kali ini ada abang, cocah, bret! Apa yang terjadi tadi? Kita lihat bagaimana bola justru bisa mengarah dan meloloskan dari diri dari pemain-pemain Persija. Dan mampu menjadikan skor satu-satu di saat yang tak terdunga oleh Eka Febri Yogi Setiawan. Tiga serangan dari PSIS. Dan yang kita sangka tidak jadi gol justru menjadi gol penyeimbang. Winner! Kesalahan ya dikoordinasi dalam bertahan dari para pemain Persija Jakarta yang membuat PSIS Semarang mendapatkan peluang. Kita lihat bukan sesuatu yang berbahaya. Otakyo Dutra mencoba untuk memberikan backpass. Betul, kepada Andri Tani dan dibaca. Tiga pemain mencoba menghalau, tapi kita lihat dulu-duluan nabrak bola ini kita lihat di sini. Ada hari Nur ya yang sebelumnya tadi Coba untuk menyelipkan bola Di antara kaki dari Andri Tani Dan betul ada 3 pemain dari Persia Jakarta Namun Eka Febri yang sebelumnya juga mendapatkan peluang lebih cepat Lepas ketenangan langsung kita tunggu Jonathan kali ini Dan memang langsung ditunjukkan ke gawang Namun Andri Tani melakukan shift Yang keempat Ya luar biasa ya teknik dari Jonathan Bisa melewati Jonathan Terubah Oh Zip yang kenap Dari Andri Tani Lagi-lagi mudah sekali pemain-pemain Pesies untuk ngetes Bahasanya tuh ngetes penjaga gawang Ya padahal ada cukup banyak pemain dari Persia Jakarta ya Tapi sepertinya tidak bisa melihat Pemain dari Semarang yang free Makin seru kita lihat Talas-malasan serangan ini Finggi Mas Samba ikut maju sekarang Gelatang jangka dari Persia Membantu serangan Bola tanggung tapi kita lihat Tufid Dutra Belum bisa merebut bola dari Harinur Yulianto Harinur Yulianto Harinur Yulianto Kok tangan? Oh keren Selas juga itu tadi Bagaimana dia Andri mengawalkan bola dari garis ini Iya Harinur yang mencoba untuk melepaskan tendangan dari jauh Itu dia terkenal Otavio sepertinya Dan ini dia Oh Karena banyak gorengan katanya Dan Riko Sima Juntak kali ini mengirim bola Riko Sima Juntak Riko Sima Juntak Sini Kacor Serangan balik Serangan yang jarang Konversi yang sangat baik Kita lihat Persia Jakarta Yang lebih banyak menerita Mengalami serangan-meserangan Tapi sekarang kita lihat lagi Pelayanan prima Kali ini Dari Riko Sima Juntak Kita lihat Riko Sima Juntak Yang memberikan umpan yang begitu Nyam-nyam Yang begitu yami Untuk seorang Marco Sima Dan kita lihat Jadi skor 2-1 Winner Ya rekan sehati ya Riko Dengan Marco Sima Kita lihat Riko Sudah masuk ke dalam kotak penalti Dia mengotak-ngatik bola Dan akhirnya bisa mengirimkan cutback Kepada Marco Sima Ini dia Riko, 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 Riko Sima Tor Ini dia yang ditunggu-tunggu Sima Umpan matang Umpan manja Apapun itu namanya Jonathan Cantilana Firmino Mirip Firmino Kita lihat kali ini sementara itu Ritani sudah mengatur Coach Angelo Alessio juga berteriak dari pinggir Kita akan lihat akurasi Dari tendangan Jonathan Eduardo Cantilana ini Apakah kembali akan menyamakan Kedudukan Dan tendangan dilakukan Jabrat Masih melenceng Biasanya disini ada juga Sepian ya Iya betul ya Biasanya Sepian David Molana Dan Jonathan Iya coba dia tadi mencari Pojok sebelah kanan ya Dari posisi penjaga gawang Andri Tani Sudah memasuki putaran kedua ya Timnya perlu naik ke papan atas ya Dengan meraih kemenangan Dan bahaya Jabrat Oh Ramatidayat sepertinya tadi Yang coba buat tendangan Sementara Willis masih proses Apakah handsball Atau tidak kelihatannya tadi Tangan pencuru kali ini Bagi PSnya Semarang Sudah diangkat Dan meloncak Kali ini Jadi pelanggaran Sepertinya tadi Willis Costa Kepada Andri Tani Ya Andri Tani Yang coba tadi Untuk meninju bola Mendapatkan gangguan Dari Wallace Costa Rumpan dari Jonathan Itu dia Tangan dari Wallace Costa Kita lihat lagi Nah itu dia Dan Selamat untuk Persia Jakarta Respek untuk PSnya Semarang Satu-dua Amanan bola yang baik Dan Wasif telah menifluin Pertandingan Telah berakhir Dari Staden Kapten UMD Ke PSnya Semarang Yang lebih banyak Pelagukan serangan Harus mengakui Kulan Persia Jakarta Satu-dua Melalui efektivitas yang ada Dan Meraih Tiga poin Dari Andri Tani Yang banyak melakukan Safe di pertandingan ini Dan Selamat untuk Persia Jakarta Respek untuk PSnya Semarang Satu-dua Kami kembali lagi Setelah yang berikut ini Terima kasih